Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua, dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu ya Welcome back to my channel, to Sigar Fondal Channel Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel saya Kalian juga bisa bantu support saya dengan cara mensubscribe channel ini Oke teman-teman, untuk video kali ini saya mau mereview sebuah roko baru lagi Jadi kalau kemarin saya udah mereview roko jarum super MLD, fresh cola Saya tuh beli di online ya itu, jadi saya sekalian belinya dari kudus tokonya Saya belinya di Tokopedia Sekalian sama MLD, fresh cola itu kemarin ada beberapa roko juga yang baru, yang baru pernah saya lihat juga Untuk kali ini saya mau mereview sebuah roko ini Brown Coffee, seperti ini Mr. Brown Coffee Saya udah pernah mereview sebelumnya roko Mr. Brown dan roko Mr. Brown Bowl Kalau kalian belum cek videonya, kalian bisa cek di channel Youtube saya Saya udah review juga Ini tuh varian terbaru, jadi varian paling baru dari Mr. Brown Mr. Brown Coffee, seperti ini ada tulisan MR kecil Brown, dengan O-nya ada mahkotanya, lalu Coffee Dan ini ada lambang biji kopinya ya Bungkusnya seperti ini, perpaduan hijau dan coklat Tampak depan dan belakangnya sama, seperti ini Lalu disini tertulis, diproduksi oleh PT. Stefania Ultra Tobacco Ini, Stefania Ultra Tobacco Ini tuh PT. Stefania Ultra Tobacco ini Masih anak perusahaannya PT. Jarum Jadi rokoknya ini masih dari PT. Jarum juga Kalau sebelumnya, rokok jarum itu sering mengeluarkan tipe-tipe kopi ya Dan rasanya lumayan enak semua Jadi dulu itu, sampai sekarang pun masih ada Jarum Black Cappuccino Lalu keluar lagi Kemarin itu yang pernah saya review juga Jarum Istimewa Kopi Hitam Itu juga udah pernah saya review Kalau kalian belum cek videonya Ada di channel Youtube saya juga Jarum Istimewa Kopi Hitam Itu salah satu rokok kretek kopi yang enak Lalu ada, kemarin itu Senior Cafe Late Itu juga dari anak perusahaan PT. Jarum juga Senior Cafe Late, udah pernah saya review juga Videonya juga ada di channel Youtube saya Kalian bisa cek di channel Youtubenya Lalu, ini varian terbaru dari PT. Jarum juga Mr. Brown Coffee Seperti ini ya Ini masih segel Jadi, saya baru dapet juga Ini akan langsung kita buka aja teman-teman Kita buka segelnya Masih segel Oh iya, rokok ini diproduksi oleh PT. Stefani Ultratol Bako Kudus Lalu, untuk kandungan tar dan nikotin ini cukup tinggi 40 mg tar dan 1,8 mg nikotin Jadi, tar-nya lumayan tinggi 40 mg 1,6 mg, sorry Nikotinnya 1,6 mg Tar-nya 40 mg Lalu, pita cukainya tertulis 15.325 rupiah untuk isi 12 batang 15.325 rupiah Isinya 12 batang Ini saya beli di harga 19.000 rupiah Sekali lagi, kenapa lebih mahal dari pita cukai? Ya, karena rokoknya memang masih baru Penyebarannya juga mungkin belum banyak Jadi, saya belinya langsung dari kota kudusnya Dari kota asal rokok ini Harganya 19.000 rupiah saya belinya Jadi, lebih mahal 4.000 rupiah dari pita cukai Cuman, ya nggak apa-apa lah ya Ini kan kita coba karena belum banyak juga penyebarannya Lalu, untuk isi dalamnya seperti ini Akan langsung kita buka Ya, dilapis aluminum foil berwarna emas Akan kita buka aja Ya, ini ciri khasnya Mr. Brown Rupanya coklat Ya, baik papirnya maupun filternya seperti ini Coklat Lalu ada garis hijaunya Dengan tulisan Mr. Brown Coffee Lalu, di belakangnya ada lambang mahkota Seperti pada mahkota pada huruf O-nya seperti ini Untuk aromanya Uh, aromanya kopi banget Ini tuh sedikit mirip Sama Senior Cafe Latte Waktu itu udah pernah saya coba yang Senior Cafe Latte Itu wanginya bener-bener wangi Tapi setelah dicoba Ternyata aroma kopinya itu setelah dibakar Itu bener-bener hilang Hampir hilang sama sekali Jadi, sedikit mengecewakan sebenarnya yang Senior Cafe Latte Saya nggak tahu kalau yang Mr. Brown ini Karena masih sama-sama anak perusahaan Petit Jarum Bukan langsung kita cobain aja, teman-teman Ini ukuran batangnya Sebesar Sedikit lebih besar dari mal Tapi sedikit lebih kecil dari Jarum Super Atau Rokok Surya Ini sedikit lebih kecil Tapi sedikit lebih besar dari mal Jadi nggak sebesar Rokok Mal Agak sedikit lebih besar Kalau dibandingkan Rokok Mal Tapi kalau dibandingkan Rokok Jarum Super Atau Surya Justru ini agak sedikit lebih kecil Ukurannya nanggung ya Seperti ini Ya, kalau dibungkusnya Wanginya justru kalah Ketika dicium perbatang Jadi, ketika dicium perbatang begini Lebih kerasa ya Wangi kopinya Kita akan langsung kita coba aja Teman-teman Seperti apa rasanya Ini saya baru coba juga ya Jadi, benar-benar baru dapat Baru datang Saya langsung buka Masih disegel Kita langsung coba Papirnya unik ya Warna coklat begini Oke, pertama Walaupun tarannya besar 40mg Tapi ini tuh halus Di Tenggorokan sama sekali Tidak ada Atau saya belum merasakan Tendangan Trot Heednya Di Tenggorokan Kalau yang Mr. Brown biasa Dan Mr. Brown bold itu Udah pernah saya review juga ya Jadi, kalian bisa cek juga Di channel Youtube saya Itu tuh lumayan Jadi, kalau Mr. Brown yang biasa Mengarahnya sedikit keputihan Agak sedikit Trot Heednya kenceng Trot Heednya lumayan Menusup juga ke Tenggorokan Kalau ini malah Halus Ya, jadi tidak ada tendangan ke Tenggorokan Tidak ada Trot Heed Tapi di dada cukup lumayan ampak Asapnya lumayan tebal Jadi, di dada agak sedikit penuh Agak sedikit sesat Ya, asapnya benar-benar tebal Seperti Mr. Brown bold Rokoknya halus Halus banget Benar-benar bisa dibilang Malah lebih mirip kemalt Ya, untuk tarikan ke dalamnya Ketika ditarik hisap ke dalam itu Halus Jadi, tidak ada Trot Heednya Berbeda sekali Dibandingkan dengan kedua kakaknya Yaitu Mr. Brown dan Mr. Brown bold Jadi, kalau mereka berdua itu Brown dan Brown bold itu Agak sedikit kasar Malah Mr. Brown itu Mengarahnya sedikit keputihan Begitu Untuk Trot Heednya Kalau ini sama sekali tidak ada Kalau untuk aroma Sedikit mirip Senior Cafe Latte ya Ketika sebelum dibakar Aromanya kuat Tapi justru setelah dibakar Aromanya menipis Atau malah hampir hilang Sama sekali Tapi ini lebih mending Dibanding Senior Cafe Latte Jadi, kalau Senior Cafe Latte Benar-benar hilang Benar-benar hampir sama sekali Tidak terasa Aroma kopinya Kalau ini masih kerasa Masih wangi Walaupun tipis Jadi, lebih dominan gurih tembakaunya ya Gurih tembakaunya tetap kerasa Walaupun ada rasa kopinya Jadi, tidak kalah Gurih tembakaunya itu Tidak ketutup sama aroma dari kopinya Nah, ketika dihembuskan dari hidung After taste kopinya itu lumayan berasa Jadi, ketika dihembuskan dari hidung Aroma kopinya itu nempel Di rengga hidung Tapi, ketika dihinsap ke dalam Justru aroma kopinya Tidak terlalu kerasa Seperti Kurang lebih seperti Senior ya Seperti Senior Cafe Latte Coba ya Kalau saya hembuskan lewat mulut Mungkin tidak akan terlalu kerasa Ya, kalau dari mulut Dihembuskan dari mulut Wangi kopinya itu samar Walaupun masih ada Jadi, tidak terlalu kerasa Tapi, ketika dihembuskan dari hidung Benar-benar kuat Aroma kopinya masih nempel Dan ini sedikit berbeda Dari Senior Cafe Latte itu Kalau Senior Cafe Latte Agak sedikit milky Agak sedikit berbau susu Kalau ini kopinya sepertinya Untuk dari aroma bakarannya Justru lebih mirip Ke jarum istimewa kopi hitam Tapi, jarum istimewa kopi hitam Itu benar-benar enak banget Jadi, ketika dihembuskan dari mulut Maupun dari hidung Aroma kopinya tetap nempel Tetap kerasa Tetap kuat Kalau ini itu Sedikit melemah Tapi, sedikit mending ya Dibandingkan dengan Senior Cafe Latte Jadi, kalau mau dibilang Dengan Senior Cafe Latte Enak mana saya bilang Lebih enak Mr. Brown Coffee ini Tapi, kalau untuk Dibandingkan dengan jarum istimewa kopi hitam Saya lebih milih jarum istimewa kopi hitam Itu tipenya SKT Kalau ini tipenya SKM Atau mungkin Rasa kopinya teredam Oleh filternya Saya tidak tahu juga Karena kalau jarum istimewa kopi hitam itu kan Benar-benar SKT Benar-benar rokok kretek Jadi, tidak ada filternya Kalau Senior Cafe Latte Dan Mr. Brown Coffee ini Ada filternya Jadi, mungkin agak sedikit keredam Tapi, ini tuh enak ya Jadi, tertolong oleh gurih dari tembakaunya Jadi, gurih tembakaunya itu Tidak kalah sama aroma kopinya Jadi, kalau rokok-rokok yang aroma itu Biasanya Apalagi yang ada rasa-rasanya Biasanya gurih dari tembakaunya itu Kegulung ya Jadi, hilang Kalah sama aroma dari perasanya Kalau ini tuh enggak Jadi, wanginya itu agak sedikit Smoky justru Kalau misalnya Senior Cafe Latte Wanginya milky Kalau Mr. Brown Coffee ini Wanginya smoky Jadi, wanginya seperti Wangi biji kopi yang baru dipanggang Biji kopi yang baru di-roasting Wanginya kurang lebih seperti itu Kalau kalian pernah main-main Ke tempat ngeroasting kopi Nah, wanginya itu kurang lebih Wangi ruangannya itu kan Kecium sekali Wangi kopi yang baru dipanggang Nah, kurang lebih seperti itu Saya mendeskripsikannya Kurang lebih seperti itu ya Jadi, aromanya itu Semerbak wangi Seperti Kurang lebih seperti aroma kopi Yang baru saja diselesai dipanggang Atau selesai di-roasting Ya, cukup enak Dan ini saya udah bakar Sekitar 5 menit Baru sampai tengah bakaran Baru menuju tengah bakaran Jadi, mungkin durasi bakarnya Sekitar 10-12 menit Tergantung cara dan situasi Kalian sedang merokok Dan itu benar-benar halus Walaupun udah tengah bakaran Masih seperti di awal bakaran Halus Nggak ada Trotitnya, nggak jadi makin menguat Nggak Ya, ini overall enak Ini saya kasihinnya 8,5 Hampir 9 Tapi nggak sampai 9 Tapi nggak 8 juga Jadi, benar-benar Tengah-tengah 8,5 Dan ini termasuk rokok yang enak Dibandingkan senior cafe latte Senior cafe latte itu Kalau nggak salah Saya kasihin ini 8 aja Kalau ini 8,5 Lebih enak Dibanding senior cafe latte Tapi Tidak lebih enak Dibandingkan Jarum istimewa kopi hitam Seperti itu ya Tapi kalau mau dibandingkan Ini rasanya lebih sedikit Mengarah ke jarum Istimewa kopi hitam Dibandingkan senior cafe latte Karena ini Mungkin tipikal perasanya ini Kopi hitam ya Kalau senior cafe latte itu Sedikit milky Jadi ini sedikit smoky Seperti itu aja perbedaannya Ya, mungkin ini karena rokoknya masih baru Penyebaran juga belum banyak Mungkin daerah Jawa Tengah Atau Jawa Timur Udah dapet duluan Atau mungkin daerah Sumatera Malah saya kurang tau juga Kalau sudah ada di daerah kalian Kalian bisa coba di warung-warung Kalian bisa tanya Udah ada belum Mr. Brown Coffee ini Atau Kalian bisa tulis-tulis juga Di kolom komentar Di tempat kalian Udah ada atau belum Saya juga kurang tau Penyebarannya udah sampai mana Tapi ini saya belinya Di online Jadi untuk kalian Yang memang di daerahnya Belum ada Mr. Brown Coffee ini Kalian bisa cari di online Cuman Agak sedikit sulit ya Menemukannya Karena Mr. Brown Coffee ini Kalau kita tulis Di Tokopedia Mr. Brown Coffee Itu yang keluarnya justru minuman Ada minuman Namanya Mr. Brown Coffee juga Jadi keluarnya minuman kalian Kalian tinggal cari aja Seperti ini Mr. Brown Coffee Mungkin akan ada Makan ketemu juga Cuman saya tidak akan Menyertakan link Teman-teman Mohon maaf sekali Saya disini tidak berjualan Saya tidak akan meng-endorse Toko manapun Jadi kalau untuk kalian Yang menanyakan link Mohon maaf sekali Saya tidak akan memberikan linknya Kepada kalian Kalian bisa cari sendiri Ya menuju akhir bakaran Rasanya masih stabil Rasanya masih konsisten Rasanya masih enak Justru wangi kopinya lebih kuat Dibandingkan ketika awal bakaran Jadi kalau dibandingkan Senior Cafe Latte Jauh sekali Senior Cafe Latte itu Makin ke ujung Makin hilang Rasanya makin menipis Kalau ini makin ke ujung Justru makin menguat rasanya Oke teman-teman Paling segitu dulu aja Untuk review Mr. Brown Coffee ini Dari saya Kalau kalian suka video ini Kalian bisa klik like Bisa subscribe channel saya Kalau kalian punya pertanyaan Atau kalian punya request Atau kalian punya saran Silahkan tuliskan juga Di kolom komentar Saya juga mengingatkan teman-teman Jadilah perokok yang santun Dengan tidak merokok Di sembarang tempat Jangan di sekitar Anak kecil dan wanita hamil Dan tentunya Jangan merokok sambil berkendara Karena akan mengganggu Pengguna jalan lainnya Oke teman-teman Paling segitu dulu aja Review Mr. Brown Coffee ini Dari saya Dan kita akan berjumpa lagi Di video review rokok saya yang lain Terima kasih